Hai banyak musuh dari para agensi Tadel sering meremehkan dokter Hai pria yang tampak berumur separuh baya dengan wajah yang terlihat ramah sopan tenang dan kalem ini lebih cocok terlihat sebagai dokter di rumah sakit penjaga perpustakaan atau bahkan menjadi seorang biarawan banyak anggota baru si Tadel mendapatkan kesan pertama yang serupa bagaimana pria ramah ini menjadi agen bahkan salah satu member dari the hands yang merupakan para pemimpin Fajra Citadel namun kesan ini segera hilang saat melihat dokter turun di lapangan Profesor mungkin sangat ahli dalam menggunakan kekuatan magis begitu pula dengan sorceress yang bisa melontarkan kekuatan yang dapat menghancurkan kota Hai pristes yang murah senyum dapat menyembuhkan segala luka dan memiliki kekuatan perlindungan yang tangguh namun tidak ada yang menyamai kemampuan dokter dalam menggunakan pedang dan pertarungan jarak dekat Hai pria ini adalah juara di arena pertempuran kecepatan dan keakuratannya dalam bertarung tidak tertandingi baik dari pihak Klau maupun rekan sesama agensi Tadel Jack yang kecil dan lincah smiley dengan pedangnya yang membara dan akari yang mampu terbang dan menggunakan katana nya dengan sangat cepat semuanya mendecak kagum melihat kemampuan dokter ia dengan tenang menyingkirkan para monster yang berani muncul di hadapannya wajahnya jarang menunjukkan ekspresi yang jauh dari ketenangan oleh karena itu ia selain menjadi pemimpin tim medis ia juga melatih semua agensi Tadel dalam bertarung terutama dalam menggunakan senjata dan pertarungan jarak dekat para anggota muda seperti tiga serangkai Budi Anton dan Irfan menemukan bahwa dokter tidak hanya cekatan dalam menggunakan pedang ia mahir menggunakan semua senjata dan dapat dengan mudah membimbing mereka dokter juga memiliki pengetahuan tentang makhluk supernatural yang sulit ditandingi oleh siapapun ia dengan mudah mengenali berbagai makhluk gaib dan bagaimana menangani mereka terkadang tanpa menggunakan kekerasan tiga serangkai hanya dengan berbincang ia dapat meyakinkan makhluk gaib untuk menyerah atau bahkan menjadi sahabat dan sekutu para agensi Tadel di luar medan tempur ia adalah seorang pria yang sang-sangat simpatik menjadi semacam figur ayah bagi para anggota si Tadel yang muda mengibangi pristes yang lemah lembut dan murah senyum seperti layaknya seorang ibu bagaimana bisa seseorang yang sangat simpatik seperti dokter dapat menjadi seorang yang ahli membasmi para monster mari kita ikuti kisah-kisah hidup dari dokter di suatu dunia pada suatu masa ada lima orang pemuda yang masuk ke dalam hutan untuk berburu hewan-hewan kecil mengumpulkan jamur kacang-kacangan dan buah-buahan karena sekarang sudah musim gugur dan mereka harus mempersiapkan persediaan makanan untuk musim dingin yang panjang Hai empat dari pemuda itu adalah Robert Alnol dan Ken dan Hendrik Hai mereka adalah pemuda yang sudah mencapai usia dewasa dan sudah memiliki kekasih dan sedang mempersiapkan diri untuk hidup berumah tangga dengan kekasih mereka oleh karena itu mereka bekerja dengan sangat giat karena mereka berusaha mengumpulkan makanan buat dua keluarga dan membuktikan mereka adalah salah para calon kepala keluarga yang sanggup menghidupi keluarganya Hai sedangkan pemuda terakhir adalah Jonathan adik dari dan Ken pemuda ini baru berusia 14 tahun yang termuda diantara mereka semua namun karena ia sering bermain dengan keempat pemuda lainnya dari kecil dan merupakan anak yang cerdas tangkas dan cekatan ia sering diajak untuk ikut berburu Jonathan bertanggung jawab untuk membawa perlengkapan obat-obatan memasak makanan dan mengobati jika ada yang cedera sementara yang lainnya bertanggung jawab membawa bekal dan mencari hewan buruan untuk disantap bersama dan dibawa pulang kelima pemuda ini menghabiskan beberapa hari dalam seminggu dalam hutan bekerja keras mengumpulkan stok makanan untuk musim dingin setelah tiba di desa tempat mereka tinggal daging dan jamur yang mereka dapatkan diasinkan atau diasap sedangkan buah-buahan dikeringkan atau dijadikan selai semua ini dilakukan agar mereka semua memiliki persediaan makanan yang cukup Hai Jonathan juga belajar mengenai tanaman obat bagaimana meramu obat-obatan Hai desa mereka yang terpencil tidak memiliki penyihir ataupun priest yang memiliki kemampuan penyembuh dan tidak ada sekolah dimana orang dapat mempelajari ilmu pengobatan modern yang disebut kedokteran sehingga harus ada yang menguasai ilmu tabib dan pengobatan tradisional Hai Jonathan yang lencah dan cerdas menarik perhatian sang tabib desa untuk mendidiknya Hai Jonathan juga tidak lupa membawa tanaman obat setiap ia kembali dari hutan Hai selain mengajarkan ilmu pengobatan sang tabib mengajarkan Jonathan astronomi bagaimana menggunakan bintang dan matahari untuk menentukan arah dan pengetahuan tentang makhluk di sekitar mereka baik makhluk alami maupun supernatural Hai di dunia mereka memang ada makhluk yang memiliki kemampuan di luar nalar namun sampai saat ini Jonathan belum pernah bertemu dengan makhluk seperti itu walaupun mereka hidup di desa yang berbatasan dengan alam musim dingin semakin dekat dan kelima pemuda ini semakin giat mengumpulkan stok makanan mereka masuk semakin jauh ke dalam hutan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi mereka semua berjalan dalam batas yang sudah ditentukan secara turun-temurun namun saat mereka sedang bermalam di dalam hutan Arnold menunjuk ke dalam hutan tepat di luar batas yang ditentukan terlihat sekawanan rusa yang terlihat gemuk dan berjalan lambat Hai jika mereka dapat membawa pulang satu atau dua ekor mereka pasti memiliki persediaan yang cukup untuk musim dingin ini mereka membahas apakah sebaiknya mereka sedikit keluar dari wilayah yang ditentukan demi mendapatkan buruan dan dapat segera pulang Hai hanya Jonathan yang mengajukan keberatan ia ingat ajaran dan peringatan dari sang Tabib namun keempat kawannya memiliki pendapat yang berbeda mereka berkata jika ia khawatir Jonathan dapat menunggu disini sampai mereka kembali akhirnya Jonathan memutuskan untuk ikut masuk ke hutan ia takut kakak dan teman-temannya cedera atau mengkonsumsi tanaman beracun mereka masuk ke wilayah larangan di pagi hari di tempat itu mereka belum menemukan kumpulan rusa yang mereka lihat tadi malam namun mereka menemukan banyak buah-buahan kacang kacangan dan aneka jamur yang enak dimakan Hai Jonathan juga menemukan banyak tanaman obat yang ia kumpulkan begitu banyak tanaman pangan dan obat di daerah itu seperti tidak ada hewan yang menjamahnya jika para pemuda berhenti dan berpikir sejenak mereka tentunya menyadari hal ini adalah suatu hal yang sangat janggal Hai sama seperti manusia pada binatang juga harus mengemukan diri dan mengumpulkan makanan untuk musim dingin namun di tengah keasikan mereka kelimanya tidak ada yang memikirkan keanehan ini kelima pemuda itu masuk semakin dalam kewilayah larangan lupa dengan nasihat para tetua desa mereka hari mulai sore saat Jonathan tiba-tiba menyadari mereka sudah masuk terlalu jauh dan ia segera memperingatkan kawan-kawannya keempat kawannya juga baru tersadar setelah mendengarkan peringatan Jonathan dan walaupun mereka belum menemukan jejak kawanan rusa yang mereka melihat semalam mereka juga sadar dengan bahaya yang mungkin mengintai lagi pula walaupun mereka tidak membawa pulang daging buruan makanan yang mereka dapatkan sudah dapat sangat membantu mereka dan keluarga mereka dalam menghadapi musim dingin salah satu aturan yang paling dasar adalah jangan terlalu serakah dalam mengambil karunia alam jika tidak akan merasakan akibatnya mereka berlima segera membereskan bawaan mereka dan bergegas mencari jalan pulang namun mereka tidak segera menemukan jalan keluar para pemuda mereka menyadari saat ini mereka tersesat dan mencari jalan di malam hari di medan yang tidak dikenal sungguh berbahaya mereka terpaksa bermalam di dalam hutan yang tidak mereka kenal dan Ken dan Hendrik segera memasang kemah mereka yang cukup besar Robert dan Arnold mengumpulkan kayu bakar dan batu-batuan segera membuat dan menyalakan api unggun ditengah perkemahan Jonathan yang biasanya segera mempersiapkan makanan malah menggambar sebuah lingkaran besar yang mengelilingi perkemahan mereka ia menggunakan sebuah dahan untuk menggores lantai dan membuat lingkaran ia lalu menaburkan garam dan rempah-rempahan mulutnya berkomat kamit dan bersenandung dengan halus meminta perlindungan kepada para roh leluhur dewa dan alam agar mereka diampuni karena memasuki wilayah larangan diberi perlindungan pada malam ini dan dapat dituntun pulang terakhir ia meletakkan beberapa batu kecil yang membentuk pola sederhana di dalam lingkaran yang ia buat cukup lama ia sibuk dengan aktivitasnya Jonathan melakukan kegiatannya dengan tekun dan penuh konsentrasi sampai ia tidak mengetahui keempat sahabatnya yang lebih tua sudah selesai dengan tugas mereka dan memperhatikannya dengan seksama Hendrik Arnold dan Robert tidak mengetahui bahwa Jonathan belajar lebih banyak ilmu daripada sekedar ilmu obat-obatan dan herbal Hai mereka heran mengapa Jonathan bersusah payah melakukan ritual yang belum pernah ia lakukan sebelumnya mereka tersenyum karena di benak para pemuda Jonathan terlalu berhati-hati dan berlebihan lagi pula berbeda dengan Jonathan yang fokus ke bidang intelektual keempat pemuda dewasa ini dilatih dalam bidang militer dan perburuan mereka yakin kemampuan dan bertarung mereka dapat melumpuhkan hampir semua makhluk liar bahkan seekor beruang sekalipun hanya kakaknya dan Ken menyadari Jonathan sumbuh serius dalam usahanya melindungi mereka semua dan Ken mengenal Jonathan sebagai anak yang ceria namun ia selalu tekun dalam belajar serta mendengarkan Ken selalu serius dalam menghadapi masalah dan lebih cerdas daripada kebanyakan anak seusianya jika mereka tinggal dekat dengan kota besar dan Ken yakin Jonathan dapat diterima di sekolah dengan beasiswa dan menjadi dokter atau profesi cendekiawan lainnya berarti apapun yang menjadi larangan di wilayah hutan ini resikonya cukup besar sampai Jonathan bekerja keras untuk menangkalnya dan Ken percaya dengan insting adiknya seperti ia yakin dengan kemampuannya sendiri dalam berburu dan bertarung akhirnya Jonathan selesai dengan pekerjaannya ia membersihkan tangan dan segera membuka bekal mereka dan membagikan buah-buahan kepada kawan-kawannya untuk mereka santap malam itu Hendrik bertanya di mana daging asap roti dan mentega yang mereka bawa mereka dapat memasaknya dengan jamur dan kacang-kacangan yang mereka temukan lalu menyantapnya dengan roti Setelah lelah seharian bekerja, ia ingin makan hidangan panas dengan porsi yang besar Robert dan Arnold mengangguk setuju, mereka juga sangat lapar dan ingin segera makan hidangan panas, lalu beristirahat Jonathan menjawab sambil berbisik sebaiknya mereka tidak memasak dan menarik perhatian makhluk lain dari aroma sedap masakan mereka mereka seharusnya segera tidur dan tidak memperhatikan apapun yang mereka dengar atau lihat pada malam itu Dan jangan sekali-sekali keluar dari lingkaran yang ia buat, ucap Jonathan dengan sangat serius Ia belum sepenuhnya mengusai ritual perlindungan yang diajarkan tabib mereka dan ia tidak yakin lingkarannya dapat menahan makhluk apapun yang ingin masuk Mereka harus berdoa agar keberuntungan di pihak mereka malam itu Robert, Arnold dan Hendrik mulai protes, tapi Duncan memerintahkan dengan tegas agar mereka agar cepat makan dan segera tidur Tidak ada yang mau berdebat apalagi beradu jotos dengan Duncan yang bertubuh paling besar dan paling pandai bertarung Seperti halnya adiknya ia berajin belajar, Duncan sangat serius dalam berlatih berburu dan berperang Dan kedua kakak beradik ini walaupun adalah kawan yang baik dan menyenangkan, keduanya juga sangat keras kepala Dengan cembrut akhirnya ketiganya menyetujui Hendrik, Arnold dan Robert makan tanpa berbicara dan segera masuk ke dalam kemah untuk tidur Dan Ken menghela nafas, ia sekarang menyesal mengajak Jonathan berburu dan sekarang keselamatan mereka semua mungkin berada di tangan adiknya yang masih belia ini Duncan berbisik kepada Jonathan, apakah ia harus berjaga di dekat api unggun pada malam itu? Menjaga api unggun mereka tetap menyala, sambil mengawasi sekeliling Jonathan menimbang usul Duncan dan ia menggeleng Tidak banyak yang dapat lagi mereka perbuat, karena yang dikhawatirkan Jonathan bukanlah makhluk seperti serigala ataupun beruang, yang dapat dihadapi oleh Duncan dan ketiga kawannya, namun makhluk-makhluk lain yang lebih berbahaya Dengan berbisik Jonathan berkata, sebaiknya kita mencegah ketiga kawan mereka untuk tidak berkeliaran keluar dari lingkaran yang telah ia gambar, sampai pagi menjelang Dan Ken mengangguk, ia memerintahkan Jonathan untuk segera tidur Ia akan tidur dekat pintu kemah mereka, agar ia menyadari jika ada yang berjalan keluar atau menemukan hal yang tidak seharusnya Kelima pemuda yang lelah itu segera tertidur dengan lelap Di tengah malam, Duncan terbangun mendengar suara canda tawa dan iringan musik Ia berusaha melawan rasa kantuk yang menyelimuti kepalanya seperti kabut yang sangat tebal Akhirnya Duncan berhasil membuka mata dan melihat ke dalam kemah Ia terkejut menemukan kemah hampir kosong, hanya terlihat Jonathan yang tertidur pulas di pojok kemah Dengan berbisik, ia membangunkan adiknya Jonathan yang tertidur pulas juga sangat sulit membuka matanya Namun ia akhirnya tersadar Dan sama seperti Duncan ia terkejut melihat Hendrik Arnold dan Robert tidak ada di dalam kemah Perlahan keduanya mengintip keluar tenda dan terkejut dengan apa yang mereka lihat Pada saat Duncan dan Jonathan sudah tertidur pulas Ada sekelompok makhluk yang datang melihat tenda para pemuda dan lingkaran yang dibuat oleh Jonathan Ternyata lingkaran yang dibuat Jonathan cukup ampuh Karena walaupun tidak sempurna Terdiri dari beberapa lapis perlindungan Mereka tidak dapat melangkah masuk Namun para makhluk itu masih memiliki trik lain Mereka tahu, siapapun yang membuat lingkaran ini masih amatir Dan hanya dapat menghalangi mereka untuk melangkah masuk atau menyerang secara langsung Masih ada cara lain untuk menembus perlindungan ini Apalagi setelah diterawang dengan kekuatan mereka Tampak semua penghuni tenda tidur dengan pulas Tidak ada satupun yang masih berjaga Perlahan mereka bersama-sama menyanyikan lagu dengan irama yang indah Lagu yang masuk ke dalam impian para pemuda Dan membangkitkan keinginan dan hasrat mereka Yang pertama terbangun adalah Arnold Ia bermimpi tentang kekasihnya Rita Dan akibat mimpinya Arnold terbangun dari mimpinya Ia mendengar suara yang indah dari luar tenda Perlahan ia melangkahi dan Ken yang tertidur pulas di dekat pintu tenda Dan melangkah keluar Malam itu sinar bulan bersinar terang Dan udara dipenuhi bau harum yang mempesona Arnold Dia melihat sekeliling dan beberapa meter di depannya Tepat di luar lingkaran Arnold melihat perempuan yang menyerupai Rita Dan tiga orang gadis desa lainnya memanggilnya dengan suara mendesah dengan halus Rita tampak luar biasa malam itu Jauh lebih cantik daripada yang Arnold ingat Ia berjalan dengan gontai Sambil menyeret kaki Dimana ia tanpa sadar memutuskan lingkaran yang sudah dibuat Jonathan dengan susah payah Ia mendekati Rita Yang langsung memeluknya dalam dekapan yang hangat Sambil terus membelai wajahnya Sambil membisikkan kata-kata yang membuatnya terbuai Sementara itu, Rita Mengumpulkan informasi dari kepala Arnold dan menyampaikannya ke kawan-kawannya via telepati Dua perempuan desa mendekat ke batas lingkaran yang walaupun terputus di satu tempat Namun masih memiliki kekuatan simpatetik Keduanya menyanyi dengan lebih keras Menargetkan Hendrik dan Robert untuk bangun dan segera keluar Sementara perempuan terakhir Masih menyanyi dan membuat Jonathan dan Duncan semakin pulas tertidur Sekarang giliran Robert dan Hendrik yang terbangun Setelah mendengar lagu yang memanggil mereka dengan lembut Mereka juga perlahan melangkahi tubuh dan Ken yang masih tertidur lelap Dan berjalan keluar tenda Keduanya melihat Irene dan Jenit Kekasih mereka masing-masing Berdiri di luar lingkaran Sementara terlihat Rita dan Arnold sedang bercumbu dengan sangat mesra di pinggir lingkaran Keduanya bergegas menghampiri kekasihnya masing-masing Dan jatuh di pelukan para perempuan yang menyerupai kekasih mereka Itu sebabnya dan Ken dan Jonathan terkejut Melihat ketiga kawan mereka larut dalam pelukan kekasih mereka masing-masing Robert bahkan sedang melakukan atraksi akrobat Melempar batu-batu yang sebelumnya digunakan oleh Jonathan Untuk membuat pola perlindungan di dekat lingkaran Sementara Irene bertepuk tangan dan tertawa manja melihat aksi Robert Dan yang paling mengejutkan Di dekat lingkaran Tampak seorang gadis cantik bertubuh mungil dengan kulit pucat bernyanyi dengan merdu di pinggir lingkaran Tepat berhadapan dengan tenda mereka Linet pikir dan Ken dengan terkejut Bagaimana bisa kekasihnya ada di sini pada tengah malam Sama halnya dengan Rita, Irene dan Janit Dan Ken tidak terkenal sebagai pria yang cerdas Namun ia pemberani dan juga berhati-hati Sama seperti adiknya Jonathan Ia bekerja sangat keras Mengumpulkan makanan demi Linet yang sedang sakit dan membutuhkan stok makanan serta obat Tidak mungkin Linet yang bertubuh lemah Dan sedang berbaring sakit dengan demam tinggi di rumahnya Bisa berada di sini, berkeliaran pada tengah malam Di wilayah hutan yang tidak pernah ia kunjungi Ia tidak bercerita kepada Hendrik, Arnold atau Robert bahwa Linet sedang sakit Dan Jonathan datang bersama mereka juga untuk mengumpulkan obat untuk Linet Jadi siapapun atau apapun perempuan yang muncul di depannya Itu bukanlah Linet Dan setelah rasa terkejutnya mulai hilang Ia menatap wujud Linet dengan tajam dan menemukan beberapa hal yang berbeda dengan yang seharusnya Dengan berbisik, Duncan bertanya kepada Jonathan Makhluk apa yang mengunjungi mereka malam ini Jonathan menatap para perempuan desa dengan seksama Seperti Duncan, ia sangat kenal dengan Linet, gadis yang merupakan tetangga mereka Linet yang baik hati dan lemah lembut memiliki tubuh yang sangat lemah Siapapun makhluk ini bukanlah Linet ataupun para perempuan desa Penyamaran mereka hampir sempurna Namun terlihat mereka tidak mengenal Linet secara mendalam Sehingga ada beberapa detail yang tidak sama dengan Linet yang asli Dan yang jelas paling berbeda, Linet tidak memiliki kaki dengan kuku belah Seperti layaknya kaki rusa Dengan lebih seksama, Jonathan melihat bahwa Rita, Janet, dan Irene juga memiliki kaki serupa dengan Linet Ia menunjuk, sambil berbisik kepada Duncan Menurut dugaanku, mereka adalah bau bahan Sid Lihat mereka semua memiliki kaki seperti rusa Dan mengambil wujud menyerupai perempuan yang dekat dengan kawan-kawan kita Robert, Hendrik, dan Arnold tidak ada mengenal Linet dengan dekat Gadis itu sangat jarang keluar rumah, karena tubuhnya yang lemah Oleh karena itu, wujud Linet yang ditiru tidak sama persis dengan yang asli Dan Ken mendengar penjelasan Jonathan dengan jantung berdebar kencang Ia sudah pernah mendengar tentang bau bahan Sid, kaum Faye yang haus darah Dan sering menyerang serta memangsa para pemburu Ia mengambil nafas panjang, lalu berkata Apa kelemahan mereka? Tanyanya dengan suara tenang Jonathan berusaha mengingat dan berkata, kaum Faye umumnya tidak dapat menyentuh benda yang terbuat dari besi Aku melihat lingkaran yang kubuat sudah terputus dan rusak Mereka seharusnya bisa masuk kapan saja dan menyerang kita berdua Sepertinya mereka menikmati permainan untuk memancing kita keluar Mengajak para pemuda bercumbu dan berkembang biak dengan mereka Sebelum membunuh dan memangsa kita semua Dan Ken menganggup dalam-dalam Ia memeriksa belati yang tersembunyi di pinggangnya, lalu membongkar peralatan mereka Dan Ken mengeluarkan pot-pot memasak yang terbuat dari besi, mengikatkan ke punggung dan kepala Jonathan yang terheran-heran Jonathan segera menyadari apa arti tindakan Dan Ken Dalam situasi kritis seperti ini, Dan Ken selalu mengutamakan untuk melindungi dirinya, seperti yang selalu ia lakukan dari saat mereka kecil Namun sebelum Jonathan sempat mengajukan protes, Dan Ken memegang wajah adiknya dengan erat, tampak wajah Dan Ken penuh dengan kesedihan yang mendalam Seharusnya tidak kuajak kau dalam perbuluan kali ini, dan kami harusnya lebih mendengarkanmu, ucapnya dengan sedih Larilah saat ku beri peringatan Aku titipkan kedua orang tua kita dan linat kepadamu Hanya kamu yang dapat kuandalkan, ucap Dan Ken Jonathan hendak kembali protes, ia harusnya membantu Dan Ken, dan jika perlu, gugur bersama selayaknya dua saudara yang saling setia Namun ia melihat kakaknya sangat serius dan ekspresi kesedihan di wajah Dan Ken berubah, menjadi tekad yang bulat Jonathan menyadari, jika mereka berdua gugur, siapa yang merawat orang tua mereka dan linat yang bertubuh lemah Dan Ken mematahkan beberapa anak panah dan memegang kepala anak panah yang terbuat dari besi di belakang punggungnya Ia melangkah keluar dengan tersenyum dan segera menghampiri sosok yang menyerupai linat Linat tersenyum mesra melihat Dan Ken datang dan segera bergerak hendak memeluknya Dan Ken membalas senyumnya dengan dingin dan bergerak seolah hendak membalas pelukan linat Namun di dalam hatinya, ia penuh dengan kemarahan Saat makhluk itu sudah sangat dekat dan menyandarkan dirinya dengan manja di dada Dan Ken Dan Ken dengan cepat menancapkan kumpulan kepala panah yang ia genggam di tangan kiri ke leher makhluk itu Sebelum ia melemparkan para kepala anak panah ke arah teman-temannya yang masih asik bercumbu dengan mesra dengan pasangannya masing-masing Sambil berseru dengan keras, ia mengeluarkan belatinya lalu menyerang sosok yang menyerupai linat dengan luka berasap di lehernya Lemparan Dan Ken mengenai makhluk yang menyerupai jenit dan iren, karena keduanya dekat dengan tempat Dan Ken berdiri Walaupun tidak menancap, sentuhan besi cukup membuat kulit para makhluk itu melepuh dan berasap Mereka menjerit keras, sambil mendorong Hendrik dan Robert yang jatuh tersungkur di lantai hutan Ketiga kawan dan Ken terkejut dengan perubahan situasi yang terjadi Dengan refleks, tangan Hendrik dan Robert segera mengeluarkan belati yang selalu ada di balik baju mereka Keduanya memandang pasangan mereka dengan ngeri, di mana kulit wajah mereka melepuh, mengelupas dan mengeluarkan asap yang berbau amis Arnold yang berada paling jauh dan mengalami hipnotis lebih lama, lambat dalam bereaksi Ia pun mengarahkan tangannya ke pinggangnya, makhluk Rita menggenggam tangannya dengan erat Sebelum membetot tangan Arnold hingga putus, dan mencampakkannya ke tanah Arnold hanya dapat berteriak keras dan merintih kesakitan di lantai hutan Sebelum kaki Rita yang berkuku tajam, menginjak kepalanya hingga pecah Jonathan yang mendengar seruan dan Ken, segera lari di kegelapan malam tanpa memperhatikan arah Ia harus segera menyingkir dari tempat itu Belati di tangan dan Ken bergerak cepat, menebas leher makhluk Linette Sebelum tubuh makhluk itu jatuh, ia menyerang makhluk yang menyerupai Iren Belatinya membuat sayatan panjang dan berasap di punggung makhluk itu yang membuatnya melengking keras Dengan membentak dan Ken menyadarkan Hendrik dan Robert, agar keduanya segera melawan Semua pemuda desa yang sudah menginjak umur 15 tahun wajib mengikuti latihan militer Dan tampak disiplin yang ditanamkan di tubuh mereka akhirnya membuahkan hasil Hendrik dan Robert mulai menyerang membabi buta Serangan pisau belati mereka mengakibatkan luka-luka kecil namun berasap di tubuh makhluk Iren dan Jenit Namun makhluk yang sebelumnya menyerupai Rita, berubah menjadi tinggi dan besar Dengan tangan berkuku sangat panjang seperti belati Ia menebaskan kukunya ke dada Hendrik dan membuat pemuda itu menderita luka dalam Namun diselarasa sakitnya Hendrik masih mampu melompat dan memeluk makhluk Jenit dan dengan marah Menusukan belatinya berkali-kali ke tubuh makhluk itu Makhluk yang berwujud Jenit juga membalas dengan mencekik Hendrik hingga terdengar suara patah dan Hendrik terjatuh lemas Makhluk Jenit mengalami luka serius di tubuhnya dan ia jatuh menyusul Hendrik Nafasnya terdengar pendek dan ia sepertinya akan segera menemui ajalnya Sementara itu Duncan dengan dibantu Robert berhasil mencederai makhluk Iren yang akhirnya jatuh di antara mereka berdua Duncan hendak menghabisi makhluk itu, namun tiba-tiba sebuah bola api besar melesat di kegelapan malam Duncan berhasil menghindar dengan segera menunduk, namun bola api itu mengenai Robert yang langsung jatuh terguling Ia mengalami luka bakar yang sangat serius Makhluk Rita segera melanjutkan serangannya kepada Duncan 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 lincah, namun ia tidak dapat menandingi kekuatan makhluk itu, walaupun belatinya mengenai tangan makhluk itu beberapa kali dan mengakibatkan luka melepoh, belati kecil itu tidak berhasil mencederai makhluk itu dengan parah Sementara cakar tajam makhluk itu sudah mengenai Duncan berkali-kali yang mengakibatkan ia mengalami pendarahan hebat Akhirnya makhluk Rita berhasil memenggal kepala Duncan dengan kuku tajamnya Tubuh Duncan perlahan jatuh ke lantai hutan Makhluk yang sudah tidak menyerupai wujud Rita melihat kesekeliling Tampak jenit dan iren masih bergerak dengan sangat lemah Sedangkan makhluk yang terakhir, yang sebelumnya menggunakan wujud menyerupai linet, sudah tidak bergerak lagi Tubuhnya sudah kembali ke wujud semula, dimana menyerupai monster betina dengan wajah yang menyeramkan, kuku-kuku yang panjang dan memiliki sepasang kaki menyerupai kaki rusak Monster betina Rita, mengumpat dengan marah Ia membuka sebuah botol yang berisi cairan merah menyala dan meminum isi botol tersebut Luka-luka berasap di tubuhnya segera menutup rapat tanpa meninggalkan bekas Ia mengeluarkan dua botol lagi dan mencekokkan isinya ke makhluk iren dan jenit Keduanya yang sebelumnya menggelepar dan menjerit di lantai hutan bangkit Luka di tubuh mereka hilang tidak berbekas Dan wajah mereka yang sebelumnya meringis kesakitan, kini berkerut, penuh dengan amarah Ketiganya saling memandang, dan kemudian secara serentak berlari dengan kencang Mereka bergegas mengejar ke arah dimana Jonathan terakhir terlihat Jonathan berlari dengan cepat, nafasnya memburu dan pikirannya kalut Suara pertempuran sudah tidak lagi terdengar Namun ia tahu, kemungkinan Duncan dan semua kawannya selamat malam itu sangatlah kecil Baob Hansit adalah makhluk yang sering memangsa para pemburu seperti mereka Ia ingin menangis, namun ia menahan emosinya dan berpikir bagaimana ia dapat lolos dengan selamat Di tangannya, Jonathan memegang tas yang berisi rempah-rempah dan obat-obatan Satu-satunya benda yang ia bawa selain panci besi yang terikat di punggung dan kepalanya Ia mengeluarkan segenggam daun dan sambil membisikkan mantra, ia melemparkan daun-daun itu ke belakangnya Ia juga melakukan hal yang serupa dengan biji-bijian yang ia bawa, membisikkan mantra Lalu kemudian melemparkan biji-bijian itu ke berbagai arah yang berbeda, sambil ia terus berlari dengan cepat Ketiga Baob Hansit yang mengejar Jonathan, menemukan jejak pemuda itu mendadak menjadi pudar Dan anehnya menyebar ke segala arah yang berbeda Rupanya bocah ini adalah dalang dibalik lingkaran pelindung yang sebelumnya menghalangi langkah mereka Semua benda yang digunakan oleh pemuda ini, tidak ada yang mengandung kekuatan sihir Namun semuanya memiliki makna simbolik dan simpatetik, yang diperkuat dengan mantra yang ia bisikkan Semoga menjadi semacam benda yang membelinggu dan menangkal buat makhluk gaib seperti mereka Bocah ini tidak boleh dibiarkan lolos, ia memiliki bakat untuk menjadi pemburu handal Untuk makhluk supernatural seperti mereka Ketiganya berpencar ke berbagai arah, berusaha mencari di mana jejak Jonathan yang asli berada Ketiganya berlari dengan jauh lebih kencang daripada yang mampu dilakukan manusia Dan tak lama mereka kembali menemukan jejak Jonathan yang sudah berlari keluar dari hutan Dan sedang berlari kencang di sebuah padang rumput yang luas, di bawah cahaya bulan Ketiganya tertawa dengan mengerikan lalu melanjutkan pengejaran Jonathan yang mendengarkan tawa mereka, tidak membuang waktu dengan menengok ke belakang Ia merogoh kantung herbalnya, tanpa menengok ke belakang Ia membaca mantra dalam hati dan melemparkan segenggam benda yang ia temukan di dasar kantong Makhluk Iren dan jenit yang mengejar dekat di belakang Jonathan, hampir berhasil menyentuh pemuda itu Namun tiba-tiba keduanya terjatuh sambil memegangi kaki mereka Ada beberapa biji tanaman berduri tajam yang menancap di telapak kaki mereka Lagi-lagi pemuda cerdik ini menggunakan pengetahuan ritual dan simpatetik untuk membuat benda biasa menjadi jimat penangkal buat mereka Makhluk Rita yang melihat kedua rekannya kembali terjatuh, melanjutkan mengejar dengan melayang rendah di udara Ia hendak menyerang dengan kekuatan magis Namun panci besi yang digunakan oleh Jonathan melindunginya dari serangan magis parafe Ia harus menyerang Jonathan tanpa menggunakan kekuatan magis Tangannya menggapai sebuah pohon muda dan dengan mudah mencabutnya, lalu melontarkannya ke arah Jonathan Pohon yang dilemparkan dengan kekuatan otot makhluk itu, menabrak punggung Jonathan dengan keras Membuat pemuda itu jatuh berguling berkali-kali sampai ia tersungkur tidak sadarkan diri Jika ia tidak memakai sebuah panci besi di punggungnya, niscaya Jonathan pasti sudah tewas terkena serangan itu Panci-panci yang melindungi kepala dan punggungnya terlepas, ikatan mereka yang seadanya tidak mampu menahan serangan makhluk ini Panci tebal yang sebelumnya melindungi punggung Jonathan tampak penyok dengan sangat dalam Ketiga bau bansit menjerit puas melihat buruan mereka yang akhirnya jatuh Bocah ini memberikan perlawanan yang jauh lebih ulet daripada keempat kawannya yang lebih dewasa Ketiganya berjalan, hendap menghampiri Jonathan dan segera memangsanya Namun sebelum mereka tiba, muncul dua anjing berukuran sangat besar Dengan mata merah menyala berdiri di depan sosok Jonathan yang tidak sadarkan diri Ketiga bau bansit mendesis keras, menantang dua makhluk anjing tersebut Mereka tidak rela mangsa mereka yang sudah dikejar dengan susah payah, direbut oleh makhluk lain Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara dengan dingin berkata Kalian sudah keluar dari wilayah hutan dan berani berburu di wilayahku Tampak sebuah sosok bertubuh sangat tinggi muncul dan berdiri di antara kedua anjing tersebut Ketiga bau bansit terdiam, mereka sadar sudah memasuki wilayah perburuan makhluk lain Dan jelas makhluk ini lebih kuat daripada mereka bertiga Ketiganya perlahan mulai berjalan mundur Namun ketika mereka hendak berbalik, suara itu kembali memanggil Kalian tidak pergi begitu saja, tanpa meninggalkan aku hadiah kan? Ketiganya menjadi pucat, hadiah apalagi yang diinginkan makhluk ini Sambil tertawa, suara itu berkata Aku hanya meminta, setelah kalian puas minum Letakkan tubuh dari hasil buruan kalian malam ini dalam karung Dan letakkan di tepi hutan pada esok malam Anjing-anjingku butuh senat untuk menemani mereka di malam-malam yang sunyi Ucap suara itu sambil masih terus tertawa mengejek Ketiga Baobhansit marah, ini hasil buruan mereka Selain darah, mereka juga suka makan daging manusia Dan menggunakan sisanya buat ritual sihir Namun mereka bertiga tidak berani melawan Perlahan ketiganya mengangguk sebelum lari lagi ke dalam hutan Mereka harus segera meminum darah dari para tubuh pemuda sebelum darah mereka beku Kemudian meletakkan tubuh mereka di pinggir hutan Mereka tidak ingin berurusan lebih panjang dengan makhluk ini Jonathan terbangun di sebuah ranjang yang empuk Namun di ruangan yang gelap seperti berada dalam ruangan bawah tanah ataupun kuburan Sebuah suara berkata Doktor kecil kita sudah terbangun Nah sekarang apa yang harus kulakukan padamu Terdengar suara gelap tawa bergema di ruangan gelap itu Siapa sosok yang menyelamatkan Jonathan muda dari para Baobhansit Dan apa rencana sosok ini dengan dirinya Kita lanjutkan di kisah berikutnya di part 2 kisah masa lalu dokter Demikian cerita kita pada hari ini pada part pertama kisah masa lalu dokter Bagi yang menyukai cerita ini silahkan like dan share Dan buat yang belum mengikuti share story silahkan klik tombol subscribe Saksikan video-video dalam channel cerita dalam dunia tambal sulam Untuk lebih mengenal sosok dokter dan agen-agen Fajra Sitadel lainnya Terima kasih sudah menyaksikan share story Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!